Dua Semangka Mantu 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 Kok kita Kok aku ditinggalin sih Aku ditinggalin Aku ditinggalin Tapi kalau mau mandi dia Gitu loh Ada cowok ganteng juga disini ya Cowok ganteng Jakarta dulu Ini sebenernya mulai keluar dari Sunda Oh dari Sunda Al Hai Valencia Alhamdulillah Dama Tici Anjur Jadi ini Ini Personal baru kamu Dia ini usianya masih muda banget Tapi dewasa banget Luar biasa Teteh Valencia Eh bentar yang jadi pertanyaan gue adalah Gimana caranya lu Untuk mendapatkan si Valencia ini Jadi Ketika gue audisi Aku minta tolong temen-temen artis kan Buat bantu storyin gitu kan Dicari talent Cewek usia 20 tahun maksimal 25 tahun Ya kan Ukuran bra minimal 38 38 Maksimal terserah Oke Terus tinggi Tenggir 38 Biarpun itu A D D Kalau bisa Maksudnya kan biarpun ya kan Atau aja itu 38 Hampir-hampir kayak ukuran sepatu gue sih sebenernya Lanjut Tinggi Minimal 160 Oh 165 Oke Terus apa lagi kemarin itu Belum nikah Belum nikah pasti Belum punya anak Belum punya anak Oke Terus single bener-bener single Terus bisa Penyanyi pastinya Bisa penyanyi Hahaha Dia ini usianya berapa coba tebak Berapa coba Dua-dua Ya ampun Dia ini 18 tahun Seriusan Serius 18 tahun Tapi besar kan Disinya bagus ya Bagus 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 Iya 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 Tapi asli Asli Eh Garansi Garaansi 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 Tiba-tiba Tiba-tiba gelap Aduh Maaf ya Emang mau lapisin tuh suka Gitu Tapi itu emang efek Efek Lampung sih Terus Asuransi juga kayak Kamu kan Clara kan kamu asuransi kan Iya asuransi Jadi kalo misalkan Set baret Hahaha Kalau dia ini Belum diganti nama sih Maksudnya gini Asuransinya masih Nama yang lama Partner yang lama Cuman partner yang sekarang Belum dimasukin sih Gitu Tapi bakal di asuransi juga Iya 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 Jadi kalo misalkan Ada apa-apa terjadi yang tidak Enggak 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 Langsung Ada gantinya gitu Apa yang tidak diinginkan Kebaret Kebaret Tali lah misalkan Atau gak kebaret 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 tali emang ada ya? Lecet paling ya Kebaret tangan mungkin ya Eh kamu udah berapa lama ini bareng sama lain Udah satu bulan Eh lebih Tiga bulan Ya om Dari bulan apa sih Lebih tau tiga bulan Gak nyangka ya Cuman selama itu Gak kerasa loh Ada berapa orang yang dateng untuk Jujur nih Banyak banget yang dateng Dan semuanya 38 Dan gede-gede Wow Aku mau kasih 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 Oh my god Tapi bukan hanya gede doang yang kita carikan Maksudnya dia bisa nyanyi Dia bisa memuasai panggung Karena kan buat semangat Kau udah off air itu kan Udah Kayak pecah panggungnya kan Barbar ya Barbar ya Barbar ya Barbar semuanya Cuman dia yang energinya luar biasa Energic Ada 10 orang waktu itu Cuman pas ketika dites Dia memang besar Sexy gitu kan Bisa nyanyi Bisa Cuma ketika dipanggung Udah di Coba kamu di karaoke kan Coba kamu silahkan dipanggung gitu Dia diem aja gitu Kayak Waduh ini gak bisa bawa ke banggung Wah susahnya Mas karakenya bingung udah Kenapa sama semua Akhirnya Diani Dia ini yang Wah bener-bener Wah Pokal banget Diani Semuanya pas udah diterima sama Soni Rasa dikenalin Kan yang menentukan dulu label semua Oke 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 Apa kriteria yang masuk dari dia yang kamu suka Dan kamu memastikan kalau Oke Oke Lu yang jadi partner Yang aku suka ya Kalau pertama itu bukan karena semangkanya ya Dia itu Mau berjuang Iya Dia dikasih tau Nurut Kak nanti kalau aku shooting perdana gitu waktu kemarin ya Aku harus gimana nanti Oh iya Itu yang aku suka dari dia Terus dia tuh mau total gitu Ketika ada dia Kan di Dua Semangai itu kan Diharuskan satu atap Terus gak boleh keluar sendiri Dia bener-bener kayak karantina Dan dia tuh mau menjalani itu Oh luar biasa Kadang gak banyak loh Kak Iya 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 Kadang-kadang mau kuat sendiri kuat sendiri sama temen-temannya Kalau kita gak kayak gitu Berarti Malaysia ini orangnya manut ya Maksudnya Oh banget Manut banget Kalau aku suruh mau gak ya Iya suruh apa dulu Gak maksudnya Maksudnya Mereka kan udah ngeklop gitu kan Ya pengen liat aja Maksudnya kayak Yel-yelnya gitu kan Buat temen-temen cablang Kalau dulu kan Udah sama yang lama kan Iya Kalau sekarang kan udah gabungin Berarti udah bisa dong Untuk Yel-yel Dua Semangka Iya Yel-yel apa sih jargon 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 Kok Yel-yel sih Udah PRABUKA Boleh? Boleh dong Makasih temen-temen cablang Dua Semangka Mantuh 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 Kok gitu Mana tepuk tangan ini Tepuk tangan ini Tepuk tangan ini Tepuk tangan ini Udah Sekarang kita akan masuk ke segmen yang selanjutnya Di challenge Jujur atau Boho Jujur Tepuk tangan ini Tepuk tangan ini Tepuk tangan ini saya tim survei sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan dari kantung salah paham saya kantung salah paham ngapain lu? ambil ini iya 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 oke saya sudah memiliki beberapa pertanyaan untuk Clara dan nantinya akan dilanjutkan oleh Valencia juga di dunia pertanyaan yang pertama jujur atau mohon? Clara? bentar kalau jujur itu dimiliki yang mana? oh nanti light detector kita akan memberitahu apakah kamu jujur atau mohon iya ngeri Clara sekarang kamu punya pacar atau tidak? tidak tidak? tidak apakah kamu berkata jujur? iya kenapa kamu belum punya pacar? masih pengen fokus berkarir tapi mantan ada? ada lah banyak light detector akan memberikan jawabannya apakah Clara berkata jujur, punya pacar, atau bohong sebenarnya dia ada pacar atau mungkin kenetan ya dan jawabannya adalah jujur dan mungkin pertanyaan yang kedua Clara kamu masih sering gak pakai bra kalau jalan-jalan ke mall? masih sering pakai bra? enggak kalau jalan-jalan ke mall? enggak pakai bra enggak gimana kalau ini gak jadi pertanyaan tapi jadi pembahasan aja kan kamu kan dulu kan maaf ya saya gak bahas kamu kan dulu kan sempat jalan sama siapa yang dulu? Panya sama dia juga gak pernah pakai bra kan kita enggak dia dia juga gak pernah pakai bra sama jarang-jarang kita pakai bra bebas 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 lepas ku tinggalkan saja semua kembali hati bebas gitu loh oh kayaknya kalau jalan-jalan gak pakai bra ke malliday gitu kan jadi kayak amap ini bebas mergerak bales gitu ya iya tapi ileng after kacanya gimana? karanya ada penutup kena buat olahraga renang itu kan oh berespet gitu ya Trumanétais Jadi kamu kalau jalan-jalan ke mall memang jarang pake? Jalan pake, Bra. Pada pake kan? Pake. Tentu. Oke kalau gitu kita akan lihat jawabannya, apakah dia jujur atau kok. Lara, kamu masih sering gak pake Bra kalau jalan-jalan ke mall? Iya atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kamu masih sering ya? Dia jawabnya bohong loh. Enggak aku gak pake, tanya asisten gak pernah pake Bra. Jarang gitu. Salah jawabnya. Oh iya gimana sih? Kan tidak saya bahasin bahasa lagi. Pertanyaan selanjutnya, Lara. Beneran kamu kalau beli Bra harus beli di luar negeri? Iya bener. Gak ada ukurannya disini. Gak ada. Kalau paling sih? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Kamu ukurannya berapa sih? Hah? Mau kasih kado? Aku sekarang udah 65F. Nah kalian bingung kan cupnya aja gak bisa dibayangin. A, B, C, D, E, F. Aduh. B. Besar. 43. 43B. Ya dia B. Kalau beli Bra harus di luar negeri. Karena di Indonesia sudah tidak ada ukurannya. 65F. Apakah jujur atau bohong? Lady Tekor.